Teraclassic Loons adalah salah satu cryptocurrency yang lebih menarik yang telah ada dalam pantauan kami, terutama pada paru pertama bulan September. Ini telah mengalami retouchment sejak saat itu, seperti yang diharapkan tetapi masih ada peluang di sekitar cryptocurrency Teraclassic ini. Relative Strain Index atau RSI Loons menunjukkan beberapa kelemahan dalam bentuk lower hikes karena harganya melonjak, dengan demikian memberi jalan untuk peluang pendek, itu sekitar seminggu yang lalu ketika harga berada di level harga 0,00035 dolar tetapi melonjak lebih tinggi sebelum akhirnya menyerap pada kondisi biris. Loons mencapai titik terendah di 0,00024 dolar pada tanggal 15 September kemarin, yang merupakan kemenduran 59% dari rally sebelumnya. Penarikan 30% dari tingkat harga di mana kami mengidentifikasi peluang pendek. Level cryptocurrency saat ini sebelumnya menunjukkan beberapa resistensi dan dapat bertindak sebagai sona beli berikutnya karena permintaan yang sedang pulih. Rally sebelumnya dipicu oleh penerapan pembakaran pajak 1,2% loans, rally berikutnya mungkin memerlukan pengembangan yang sama pentingnya dan mungkin sudah ada di dalam pipa. Ini adalah milik proposal baru yang mencari koneksi ulang dengan protokol interblockchain communication atau IBC. Max Callisto, penulis proposal pembakaran Teraclassic mengatakan, ini tentang manfaat koneksi ulang Teraclassic ke protokol IBC tersebut. Dengan mengaktifkan IBC, USDC dan loans di luar rantai Teraclassic akan dapat menemukan jalannya kembali ke Teraclassic. Dengan demikian, mengembalikan likuiditas ke rantai untuk penggunaan yang lain. Pengembangan akan memfasilitasi arus masuk lebih banyak permintaan dan utilitas untuk mata uang kripto Teraclassic dan loans. Ini juga akan mendukung permantulan kembali yang sehat setelah retracement baru-baru ini. Loans sudah menunjukkan tanda-tanda perlambatan biris setelah menguji ulang level RSI 50%. Indeks aliran uang atau MPI juga menunjukkan bahwa aliran loans telah berputar mendukung kenaikan. Cryptocurrency telah diperdagangkan di sepanjang garis resistensi menurun selama beberapa hari terakhir. Volume pembelian yang cukup akan memungkinkan loans menembus resistensinya. Selanjutnya, volume loans prosot di bawah 1 miliar dolar setelah sebelumnya memencaki di atas 4 miliar dolar. Namun, metrik volumenya memang mencatat sedikit peningkatan dalam 24 jam terakhir disertai dengan lonjakan harga yang bulis. Aktivitas pengembangan loans juga terpukul dalam beberapa hari terakhir karena harganya turun. Kembalinya, aktivitas terutama terkait dengan IBC tersebut akan menjadi sinyal yang sehat untuk mendukung pergeseran sentimen. Dan benar saja, di time frame 24 jamnya disini Terra Classic terlihat naik 5,13% di harga 4,608 rupiah. Dan untuk time frame 1 jamnya disini terlihat melemah 0,81%. Dengan kapital isi pasar sebanyak 28,36 triliun, lumayan meningkat dari video saya sebelumnya teman-teman. Pulumen transaksi mencapai 17,79 triliun. Dengan peringkat berada di posisi 31 peringkat berdasarkan kapital sisi pasarnya. Demikian informasi terbaru dari saya tentang Terra Classic. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rupul di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, keep the or be diamond hand. Salam cuang!